Halo semuanya, nama aku Fania Jadi aku sebagai talent acquisition dan juga employer branding di harian Kompas Saat ini aku sudah bekerja selama 1 tahun 8 bulan di Kompas Di rekruternya sendiri, aku sudah mungkin menjalani sekitar 4,5 tahun ya jalan seperti itu Oke, kalau misalkan kalian mengalami penolakan nih dalam proses seleksi atau proses rekrutmen gitu ya Namanya penolakan itu adalah satu hal yang wajar gitu ya, namanya juga mungkin belum cocok gitu ya Karena ketika rekruter merekrut suatu kandidat, itu kita melihatnya nggak hanya sesuai kualifikasinya aja Tapi juga dari dia fit nggak sih di culture perusahaan kita, dia fit nggak sih dengan timnya nanti gitu Atau dia fit nggak sih dengan yang akan menjadi atasannya nanti seperti itu ya Dan mungkin dari pola komunikasinya, dari karakternya, apakah sesuai nggak sih dengan memang yang kita harapkan atau kita cari Seperti mungkin karena kalian orangnya atau kalian itu tipe yang startup banget nih Sementara kalian applynya di perusahaan korporat gitu ya, yang mana birokrasinya banyak Otomatis ya kita nggak bisa nih, nggak bisa menerima gitu kan Hanya karena memang karakteristiknya itu kalian adalah karakteristik startup misalnya, contoh aja gitu ya Atau mungkin dari perusahaan sendiri mungkin pengen atau mungkin menginginkan kandidat dengan karakteristik yang serius gitu ya Serius, kaku, sistematis Nah sementara kalian itu adalah seorang kandidat dengan karakteristik yang mungkin ceria gitu ya Yang apa namanya kreatif atau proaktif, vokal dan lain sebagainya Otomatis kan nggak cocok nih masuk ke perusahaan tersebut gitu ya Jadi ya pantang menyerah gitu ya untuk mencari pekerjaan gitu ya Karena ketika kalian mengalami penolakan bukan berarti kalian itu banyak kekurangannya seperti itu Tapi bisa aja karena memang kalian belum sesuai gitu kan Entah dengan budaya di perusahaan kalian apply ataupun dengan karakternya dan dengan banyak hal lainnya Seperti itu sih Jadi ya apa sebisa mungkin kalian tetap berusaha, tetap apply juga di perusahaan yang lain Kemudian yang kedua kalian itu harus punya list atau daftar perusahaan-perusahaan yang memang kalian incar nih gitu ya Mungkin kalian bisa background cek dulu perusahaannya apa aja sih gitu Dan kemudian yang ketiga ya kalian melamarlah di posisi yang memang sesuai gitu dengan yang kalian inginkan Atau sesuai dengan background kalian atau sesuai dengan passion kalian seperti itu ya Nah itu kemudian yang terakhir ya kalian juga bisa melihat dari mungkin alamat nih gitu Antara kantor, tempat kantor nantinya dan juga tempat tinggal kalian apakah memang jauh atau dekat Oke ketika kalian mendapatkan satu offering dan kemudian kalian merasa kurang cocok gitu ya Jangan langsung teman-teman untuk menolak gitu ya Atau bahkan mungkin tidak membalas offering tersebut dari rekruter Seperti itu Nah karena memang seharusnya kalian bisa mendiskusikan dulu nih kira-kira poin-poin mana sih Yang mungkin kalian kurang setuju atau mungkin tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kalian Seperti itu ya Dari sisi rekruter pun ketika menghadapi kandidat yang memang menolak offeringnya nih seperti itu ya Dari rekruter pun seharusnya bisa membuka atau open discussion seperti itu ya terhadap kandidat tersebut gitu ya Mungkin kita dari sisi rekruter juga harus bisa untuk mencari solusinya mana nih atau jalan tengahnya mana nih Supaya nantinya terjadi win-win solution seperti itu Karena ketika rekruter ini sudah menerbitkan atau membuat offering dan mengirimkan offering tersebut ke kandidat Itu adalah bisa dibilang langkah finalisasi bahwa perusahaan maupun rekruter ini sangat mengharapkan kandidat loh Untuk bisa bergabung di perusahaan tersebut Oke nah kalau misalkan aku sebagai kandidat gitu ya Apa sih yang bisa aku ubah ataupun ulang gitu ya Waktu dulu sebelum mendapatkan pekerjaan gitu ya Yang pertama mungkin aku akan memperbaiki CV-ku dengan baik gitu ya CV-ku ini kurang menarik gitu ya Dalam artian bukan secara apa ya Mungkin kalau secara isi atau kontennya sudah cukup lengkap gitu Cuman memang dari sisi desain gitu ya Memang sangat polos Dan kemudian yang kedua Aku akan mencari tahu lebih dalam nih terkait dengan perusahaan Entah culture-nya atau mungkin review-review perusahaannya Dan kemudian bisnis perusahaannya ini bergerak di bidang apa sih Dan kemudian perusahaan itu tergabung dalam grup mana Dan mungkin produknya apa atau jasanya apa Ternyata itu menjadi salah satu hal yang penting Dan bisa jadi ditanyakan ketika interview seperti itu ya Contohnya waktu kemarin pengalaman ketika wawancara di harian Kompas Beruntungnya aku sudah mempelajari dan sudah tahu tentang Kompas gitu ya Siapa pendirinya, dibirikan tahun kapan Kemudian bagian dari grup mana, core bisnisnya seperti apa Dan lain sebagainya gitu ya Karena ternyata itu menjadi salah satu pertanyaan gitu ya Atau pertanyaan inti dari rekruter saat itu ketika Apa namanya, mewawancarai kandidat gitu ya Pelajari, mempelajari perusahaan yang akan dituju Dan kemudian posisi yang akan kita lamar Itu juga mungkin job desknya seperti apa Dan kemudian akan mengerjakan apa nantinya Itu pun kita harus tahu Seperti itu Dan kemudian yang ketiga mungkin apa ya Mencari perusahaan yang memang kalian impikan Seperti itu Ya mungkin karena apa ya Problematika fresh grade zaman sekarang itu adalah Saking hopelessnya mencari pekerjaan Lamar sana sini gitu Sampai akhirnya mereka pun Ya udahlah gitu Apa namanya Lamar asal lamar aja Sebanyak mungkin sebar sivi Tanpa melihat perusahaannya apa Kemudian bergeraknya di bidang apa Dan lain sebagainya Alhasil ketika kalian masuk Gak sesuai dengan ekspektasi kalian Saat ini aku melihat fresh grade yang sedang mencari pekerjaan itu Ya memang banyak ya problematikanya Yang pertama semakin minimnya perusahaan Ataupun lapangan pekerjaan Dimana ya kita dengar lah mungkin dari tahun-tahun kemarin ya Akibat pandemi banyak perusahaan yang lay off Banyak perusahaan yang bahkan sampai harus tutup gitu ya Otomatis itu kan mengurangi lapangan pekerjaan Sementara fresh graduate ini semakin banyak loh orang-orangnya Seperti itu ya Jadi kalian ini akan berjuang Ataupun harus mengalahkan beribu-ribu Bahkan berpuluh-puluh ribu Atau berjuta-juta manusia lainnya yang juga sedang mencari pekerjaan Nah otomatis mungkin apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya Sebagai seorang fresh graduate melamar pekerjaan gitu ya Supaya bisa diterima Ya otomatis yang pertama perbanyaklah pengalaman gitu ya Entah itu pengalaman di organisasi Ataupun kalian pengalaman mungkin intern gitu ya Pengalaman freelance Dan sekarang pun udah banyak banget fasilitas ataupun platform gitu ya Pembelajaran online, bootcamp dan lain sebagainya Yang itu bisa memperkaya pengetahuan ataupun pengalaman kalian gitu loh Kemudian yang kedua Harus menemukan kira-kira passion-passion kalian bekerja itu di bidang apa sih gitu ya Nah pekerjaan itu butuh konsistensi seperti itu ya Jadi kalau misalnya nih teman-teman 3 bulan bekerja digital marketing gak cocok Kemudian pindah lagi ke sosial media baru 3 bulan gak cocok Kemudian oh kayaknya aku perlu coba ini deh HR gitu ya Tapi kemudian keluar lagi seperti itu Nah gak ada konsistensi di satu bidang tertentu Itu juga akan membingungkan rekruter gitu ya Ini karena gak ada konsistensi kalian tuh maunya apa sih gitu Mau posisi pekerjanya apa sih yang kalian akan cari seperti itu Nah ibaratnya mungkin menemukan jati diri di dunia pekerjaan Ataupun temukanlah mungkin posisi yang sesuai dengan passion teman-teman Seperti itu Kalau misalkan good kalau seorang fresh graduate Kalian udah tahu oke aku akan ke digital marketing Dan aku akan melamar apa namanya di posisi yang berhubungan dengan digital marketing Aku ikut bootcamp, sertifikasi webinar dan lain sebagainya Untuk memperkaya hal tersebut Memperkaya kemampuan digital marketing kalian Itu udah good banget gitu ya Tapi kalau misalkan kah justru itu Karena aku seorang fresh graduate gitu ya Dan aku gak tahu nih gitu posisi mana nih yang cocok dengan apa yang aku inginkan gitu Nah makanya loncat-loncat kayak gitu ya Nah intinya gak ada pekerjaan yang enak Gak ada pekerjaan yang apa mungkin Ya gak ada pekerjaan yang enak lah gitu Semua pekerjaan itu ada resikonya Ada tanggung jawabnya masing-masing Ada enak dan ada enggaknya gitu kan Nah tugas kalian disini adalah memilih gitu ya Memilih kira-kira mana nih yang akan kalian jadikan Jenjang karir kalian ataupun yang akan kalian jadikan sebagai Ya nanti karir kalian ini akan ke arah mana Seperti itu Nah kalau kalian udah temukan itu Otomatis konsisten lah di area tersebut Seperti itu Nah mungkin itu Oke untuk para fresh graduate ataupun para pencari kerja Intinya yang pertama kalian tetap semangat Pantang menyerah gitu ya Karena mencari kerjaan itu tidak mudah gitu ya Dan seperti kalian mencari jodoh juga Seperti itu ya Dan mengalami penolakan Ya jangan lupa untuk bangkit gitu ya Dan untuk bisa memperbaiki diri lebih lagi Kurangnya di mana Dan teknologi sangat canggih gitu ya Kalian bisa akses apapun Di dalam smartphone Ataupun di dalam device kalian Jadi ya kalian harus punya eager to learn gitu ya Kalau misalkan kalian ingin belajar tentang apapun gitu ya Kalian bisa carilah di google Ataupun kalian bisa ikut webinar Kalian bisa ikut bootcamp, online course dan lain sebagainya Seperti itu Jadi yang pertama tetap semangat Pantang menyerah Dan terus mau untuk belajar Lebih dalam lagi Lebih luas lagi Lebih banyak lagi Seperti itu Sampai jumpa Oke Oke Aku Terima kasih Terima kasih.